Intro What's up guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku Jemima Kalau kalian baru disini Hi, welcome, nice to meet you Jangan lupa kalau kalian belum subscribe ke channel ini Klik that subscribe button dan turn on the notification bell Supaya kalian gak ketinggalan semua video baru Yang aku upload setiap minggu nya So, di video kali ini aku bakalan Nge-reviewin jujur buat temen-temen semua Skincare dari Emina Tapi aku gak punya semua rangkaiannya sih Aku bakalan review 4 items Dari skincarenya Emina Karena ini yang udah aku beli dan juga udah beberapa kali aku pake Aku bakalan kasih tau kelebihannya Kekurangannya, apa yang cocok untuk Tipe kulit apa, terus yang mana aja Yang aku rekomendasiin ke kalian So, without further ado, langsung aja kita mulai videonya Yuk yuk Jadi, aku punya 4 skincare Emina Ada Micellar Waternya Ada Emina Bright Stuff Face Wash Emina Aprica Gem Scrap Emina Sun Protection SPF 30 PA++++ Pertama dari Micellar Waternya dulu Nah, ini gak ada minyaknya Jadi dia pure air semua Biasa kan ada terbagi dua ya Ada minyak sama air Terus nanti kalau kita kocok Baru dia membawar menjadi satu Memudahkan untuk menghapus makeup mata Atau makeup yang waterproof Tapi kalau ini dia gak ada minyaknya sama sekali Dia pure water semua Terus ini tuh dipakai sebelum kita cuci muka Teksturnya ini bener-bener yang cair banget Memang betul-betul seperti air Dan cara pakainya adalah menggunakan kapas Terus diusapkan ke wajah untuk membersihkan makeup Sunscreen yang kita pakai seharian Dan sisa-sisa debu yang menumpuk di wajah kita Kelabihan dari Micellar Waternya Emina ini sendiri Benernya banyak banget Dia simple banget Komposisinya juga paraben free Gak ada alkoholnya Dan ini juga komposisinya tuh Fungal Acne Safe Ini sebenernya yang aku paling suka dari semua rangkaian skincare-nya Emina Dan aku pribadi udah pakai ini Udah berbotol-botol Udah botol kelima atau keenam Aku juga udah lupa Karena emang seenak itu dipakai Dan dia ada komposisi yang melembabkannya juga Jadi pas kita mau ngebersihin makeup Itu gak bikin muka kita terasa kering Tapi justru terasa lembab Dan untuk wajah yang lumayan banyak beruntusan Atau misalnya jerawat Kan setiap kalau kita bersihkan pakai kapas Kadang-kadang terasa agak perih ya Tapi kalau ini gak akan memberikan rasa perih sama sekali di wajah Tapi kekurangannya Kalau untuk makeup mata Karena dia gak ada minyaknya gitu Jadi dia kurang ampuh untuk menghapus makeup yang waterproof Kalau misalnya contoh makeup mata Kita pakai eyeliner, mascara yang bener-bener susah dihapus Itu diakilin aja dengan cara Kapasnya itu kita kompres 1 menitan gitu Baru usap Nah dengan begitu akan lebih mudah untuk menghapus makeup yang waterproof Tapi khusus mascara yang waterproof Memang harus sabar berulang-ulang gitu Tapi gak perlu pakai tekanan Jadi kita harus kompres aja bulu matanya Terus pelan-pelan diusap-usap ke atas gitu Sampai mascaranya lepas dari bulu mata kita Ini tergolong fragrance free Jadi gak ada parfumnya Yang aku suka ada juga komposisi yang soothingnya Ada yang namanya pantenol atau provitamin B5 Yang sangat bagus untuk memoisturize kulit wajah kita Terus ada juga allantoin Yang mana allantoin ini membantu untuk bikin kulit tuh terasa penang, sejuk Terus bikin kulit halus juga Dibandingkan dengan misler water lainnya Ini harganya tuh termasuk relatif murah Karena hanya Rp30.000 Terus kalau dia diskon cuma jadi Rp22.000 gitu di Shopee Kita dapatnya 100ml dan emang cepet banget abisnya Tapi itu worth it karena harganya cukup terjangkau ya Ini tuh bagus buat semua jenis kulit Bisa buat kulit kering apalagi itu bakalan sangat menguntungkan Kulit berminyak juga aman pakai ini Dan kulit sensitif juga apalagi aman banget pakai ini Karena komposisinya gak ada yang harmful So that's it about the misler water Kita lanjut ke face washnya yang Emina Bright Stuff Face Wash Yang aku tau sekarang itu dia udah mengeluarkan versi untuk perawatan jerawatnya Jadi kalau ini bukan yang acne version ya Ini yang biasa yang Bright Stuff Face Wash Untuk Emina Bright Stuff Face Wash ini Dia tuh teksturnya creamy jadi warna putih Terus pas waktu dia aplikasiin Dia lumayan thick ya Tebel dipakainya setelah kita double cleansing Menggunakan misler water atau cleansing balm Kalau untuk cara pakainya aku rasa kalian udah tau semua ya Gimana cara cuci muka Kelebihannya aku suka banget dia tidak mengandung SLS Jadi detergennya itu bukan yang SLS Yang irritate the skin banget 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 Ini SLS free So that's a very good option Yang membuat ini sebenernya salah satu pilihan yang baik untuk sabun cuci muka Jadi surfaktannya itu atau busanya Atau agen pembersihnya diambil dari lauric acid Terus yang bagusnya lauric acid itu Selain sebagai agen pembersih dia ada fungsi untuk anti jerawatnya Cuman kurang safe untuk yang punya fungal acne Dan lumayan comedogenic Cuman jangan dulu sedih sih temen-temen Karena kalau di dalam suatu pencuci muka itu Kita kan gak membiarkan produk sabun cuci muka itu menyerap ke wajah kita ya Kita hanya pakai untuk membersihkan muka Terus kita langsung bilas semuanya pakai air Jadi gak dibiarkan menyerap gitu loh ke wajah kita Jadi komposisi-komposisi seperti yang agak comedogenic Atau bahkan ada fragrance-nya Itu biasanya kalau ada dalam suatu sabun pencuci muka Aku agak mentoleransi karena itu tadi tidak dibiarkan menyerap ke wajah kita Tapi kalau memang temen-temen punya kulit yang lumayan reaktif terhadap suatu komposisi Sebaiknya yang punya fungal acne Jangan pakai Emina Bright Stuff ini Tapi sekali lagi beda-beda Respon kulit seseorang itu terhadap suatu komposisi itu beda-beda Walaupun A dan B sama-sama punya fungal acne Tapi ternyata si A masih bisa mentoleransi dengan baik Bahan yang walaupun bisa mentrigger fungal acne jadi lebih banyak Tapi di si A ini gak begitu ngaruh fungal acne-nya Sedangkan di si B yang sama-sama punya fungal acne juga Giliran dipakein sesuatu bahan atau komposisi yang mentrigger fungal acne Waduh langsung bereaksi banget langsung lebih banyak gitu fung acne-nya Jadi sebenernya toleransinya beda-beda tetap harus dicoba sih Kelebihannya selain dia tidak ada SLS Dia Bright Stuff-nya itu sifat mencerahkannya diambil dari komposisi niacinamide Atau niacinamide Nah niacinamide ini bagus banget karena dia bukan cuma untuk mencerahkan juga Tapi bisa meredakan peradangan kulit Cocok untuk tipe kulit apa? Aku lebih menyarankan ini untuk kulit kering aja Karena untuk kulit berminyak dia lumayan ada komposisi yang comedogenic Apalagi kalau temen-temen cuci mukanya gak bilas dengan baik dan bener-bener bersih Itu bisa menyumbat pori-pori Jadi untuk yang oily acne prone skin aku gak menyarankan yang Emina Bright Stuff ini Mungkin karena alasan itulah sehingga Emina Bright Stuff dia mengeluarkan versi untuk acne-nya Mungkin yang di sabun muka acne-nya komposisinya lebih oily acne prone skin friendly Gak ada yang comedogenic So yeah it's good for dry skin dan juga sensitive skin karena gak ada SLS-nya But I would not recommend for oily and acne prone skin Oh ya selain itu dia ada parfum juga fragrance Jadi kalau misalnya temen-temen membenci komposisi fragrance ya ini juga dihindari sih Tapi kalau untuk aku, aku masih mentoleransi hal itu kalau di sabun muka Karena dia gak kita biarin menyerap di kulit Lagi pula untuk fragrance-nya itu komposisinya udah tengah ke bawah Jadi gak tinggi gitu loh kadar atau konsentrasinya Next setelah cuci muka, kalau hari eksfoliasi Kalau kita penggemar physical exfoliator, pastinya kita pakai scrub ya salah satunya Walaupun aku sendiri lebih suka peeling gel dibandingkan scrub karena jauh lebih gentle gitu Tapi memang scrub jauh lebih terjangkau juga Apricade gem face scrubnya Emina ini itu fungsinya itu tadi untuk eksfoliasi mengangkat cancel kulit mati Dan dia juga ada kandungan olive oilnya yang membantu melembabkan kulit Karena setiap kali kita scrub, pasti wajah akan menjadi sangat-sangat kering Jadi kalau gak ada komposisi yang membantu untuk menyeimbangkan keadaan kering itu Akan jadi terlalu kering dan malah akan merangsang kulit kita untuk memproduksi minyak berlebih Tapi kalau yang Apricade gem face scrub ini ada kandungan olive oilnya Sehingga gak akan menjadi terlalu kering setelah kita scrub-kan Tapi ini tidak paraben-free, jadi ada kandungan paraben-nya Terus dia juga enggak fungal acne safe Kalau masalah ini aku masih lumayan bisa mentoleransi Karena ini bukan sesuatu yang kita biarkan menyerap di wajah Kita bisa langsung gilas Yang bagusnya adalah dia tidak mengandung alkohol sama sekali Komposisi keduanya itu setil alkohol Tapi ini adalah salah satu jenis alkohol yang baik Setil alkohol itu bukan simple alkohol Kalau simple alkohol itu yang bad alkohol Selain ini salah satu yang good alkohol Sehingga dipertimbangkan FDA sebagai komposisi yang alkohol free Setil alkohol ini adalah salah satu bentuk alkohol yang aman, non-toxic Dan sama sekali tidak akan mengeringkan kulit atau mengiritasi kulit Non-drying, non-irritating Dia ada kandungan SLS-nya guys Ada sodium laurel sulfate Dan ada juga fragrance Tapi memang komposisinya udah di akhir-akhir banget Which is konsentrasinya udah enggak terlalu tinggi Cara pakenya adalah setelah cuci muka Terus scrub-nya itu tinggal dibaurin aja ke seluruh wajah Dengan bener-bener lembut tanpa menggunakan tekanan Karena jenis scrub-nya itu diambil dari apricot seed Yang mana lumayan kasar dan butirannya tuh gede-gede banget Ini tuh harganya murah banget untuk ukuran scrub Hanya Rp 23.000an Dan aku sih udah baca review-reviewnya sih Lumayan banyak yang suka pake ini Karena memang sih setelah pake yang apricot jam Kulit terasa memang bener-bener halus banget Tekstur kulitnya langsung kerasa banget Ini boleh banget kok untuk semua jenis kulit Kalau sensitif, cara pakenya halus bener-bener lembut dan gentle Terus jangan kelamaan 30-45 detik aja udah cukup Dan langsung aja dibilas pake air And the last one yang aku punya adalah Emina sunscreen-nya Ini yang SPF 30 PA++ Harganya tuh murah banget, hanya Rp 20.000an Untuk ukuran sunscreen guys itu sangat-sangat terjangkau loh harganya Ini adalah salah satu chemical sunscreen Jadi pas kita pake gak akan ada white cast-nya Tapi kekurangannya adalah Dia mengandung alkohol Yang memang ethanol guys Memang ethanol ini dia akan membuat sunscreen-nya Terasa gak begitu greasy atau pekat Atau aneh gitu di wajah Tapi alkohol ethanol ini Dia sangat-sangat bisa mengeringkan kulit Ada resiko mengiritasinya juga Jadi sebelum pake sunscreen ini Kalo memang kalian ngotok banget mau cobain Pastikan bener-bener kalian udah pake pelembat Bener-bener di prep Jangan sampai sunscreen ini terlalu mengeringkan kulit wajah kita Dan malah akan mengiritasi Selain itu, dia gak fungal acne safe Terus untuk oily acne prone skin juga menurut aku gak aman Karena banyak banget komposisi yang comedogenicnya Nah, untuk produk sunscreen itu aku lumayan concern Sama alkohol, sama non-fungal acne safe Karena ini bukan sesuatu yang kita langsung bilas gitu Kita biarkan dia duduk di kulit wajah kita Dan juga menyerap Jadi resiko untuk bener-bener menyumbat pori-pori itu sangat gede Beda halnya dengan produk yang kita langsung bilas Selain itu, ini juga mengandung fragrance guys Atau parfum Kalo lagi kalo disabun cuci muka itu Aku lebih bisa mentoleransi Karena bukan suatu produk yang kita biarkan menyerap ke kulit wajah Tapi kalo SPF kan kita bakalan pake lama ya Dan dia lumayan lama duduk di atas kulit wajah kita Potensi untuk mengiritasi kulit Untuk menyumbat pori-pori Resikonya tuh lebih ada untuk terjadi So, yeah, I don't really recommend this product Untuk temen-temen yang kulitnya oily acne prone skin Sensitive Bahkan untuk kulit kering pun dipertimbangkan Karena ada alkoholnya Jadi lumayan drying atau mengeringkan kulit Kecuali kulitnya udah bener-bener yakin kalian udah betul-betul melembabkan Sebelum kalian pake sunscreen ini Ya boleh lah Walaupun harganya memang sangat terjangkau Tapi aku tidak begitu merekomendasikan Karena komposisinya itu tadi Dan memang setiap kali aku pake ini Agak kerasa tebel gitu ya Di muka Nggak lightweight sih Yang agak merangsang whiteheads-whiteheads aku untuk muncul Aku paling rekomendasikan yang micellar water Sama apricot gem scrubnya Apalagi yang micellar waternya Ini nomor 1 Skincare eminah yang paling aku suka Nomor 1 aku akan langsung jawab micellar waternya Ini udah berbotol-botol Dan ini udah mau abis juga Yang the least recommend Aku paling nggak akan rekomendasi adalah sunscreennya So, yeah That's all about my honest review dan pendapat aku Soal Emina Skincare Maaf ya, cuma 4 Karena aku tau ada tonernya Dan ada pelembabnya juga Total jerawatnya juga ya Tapi jujur aku belum punya Aku belum pernah beli Tapi kalo misalnya temen-temen mau aku reviewin juga Tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah So, that's all guys for today's video Thank you guys so much for watching this video Jangan lupa follow aku di Instagram aku At Jimmy Malivia Karena aku banyak share rutinitas aku Skincare aku Produk apa yang aku pake disana Dan juga kita bisa lebih temen lagi And ya, I'll see you guys on my next video Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax